Ya baik, jadi memang berkembang di masyarakat tentang istilah herd immunity karena asalnya dari negara asing lah dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya kalau kita artikan kata per kata, herd itu kan sebenarnya dari kawanan, sekumpulan kawanan gitu. Kemudian immunity itu kan imunitas atau kekebalan. Jadi herd immunity adalah kekebalan dalam satu kelompok atau kawanan gitu. Jadi kalau kita lihat, berarti pemerintah ini mau melakukan herd immunity. Coba kita pelan-pelan pahami. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Pratiwi bahwa seseorang bisa saja terpapar oleh virus dan akhirnya individu tersebut muncul kekebalannya terhadap virus tersebut. Dalam konteks ini SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi kalau satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang dalam satu kelompok kawanan atau sekelompok begitu, akhirnya timbul imunitas seluruhnya atau mayoritas. Maka itulah yang disebut herd immunity dalam kelompok. Nah sekarang kalau kita bicara kelompok, Indonesia ini kan kelompoknya besar, 270 juta kelompok besar. Setelah itu kelompoknya dibagi-bagi dalam pulau, dalam provinsi, yang terpisah laut, ada yang dalam daratan. Jadi kalau kita bicara herd immunity, seandainya sampai terjadi, mari kita berpikir logika. Gimana caranya ya antar pulau, pulaunya beda, saling bisa menulari kalau enggak mobilitas antar pulaunya tinggi, terus interaksinya tinggi. Itu yang harus dipahami. Kalau kita bicara dunia timbul herd immunity, itu juga begitu. Berarti harus ada interaksi yang begitu tinggi. Jadi kalau kita berpikir tentang, wah ini akan ada herd immunity, kita bayangkan saja. Kalau kita tahu bahwa virus ini menularnya melalui droplets yang kita sampaikan pada orang lain, orang lain ke kita, padahal kita pakai masker, sudah tercegah itu satu. Yang kedua, kita jaga jarak, tercegah kedua. Ketiga, kita cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, tercegah lagi. Jadi kalau ada virusnya di tangan kita, di baju kita, selama tidak masuk ke dalam mukosa ini, berarti kan sebenarnya enggak bisa. Jadi artinya herd immunity itu kalau kita berdampingan, kita senggol-senggolan, tapi semuanya tertutup seperti itu, enggak akan terbentuk penularan itu. Sehingga imunitasnya tidak terbentuk. Nah bayangkan kalau semuanya sudah melakukan seperti itu, terus kita beraktifitas, kapan terbentuk herd immunity tadi? Akan lama sekali. Jadi apakah terus pemerintah mengatakan kalau kita mulai bekerja, terus artinya, oh ini maunya herd immunity. Bisa bertahun-tahun itu terbentuknya herd immunity. Kecuali kalau dipaksakan, semua kontak-kontakan ya, jangan pakai semuanya ya, dan moga-moga semuanya punya daya tahan yang bagus terus muncul. Nah begitu. Jadi tidak serta-merta herd immunity itu bisa terbentuk. Itu cuma teorinya herd immunity bahkan dari John Hawkins juga mengatakan, kita juga tahulah ilmunya itu, kalau sampai 70% masyarakatnya mempunyai imunitas secara kelompok, 70% dalam kelompok itu, maka virusnya enggak bisa kemana-mana. Nah, coba dibalik, selama virusnya enggak bisa masuk ke mukosa itu semuanya, sebenarnya kan secara enggak langsung imunitas atau proteksi masyarakatnya terbentuk kan. Ya kalau yang pakai 70% semuanya, ya 70% itu terbentuk. Kalau 10%, ya 10% itu terbentuk. Baik, Bro. Tadi penjelasan, Bro, tadi apakah memang kalau melihat sisi geografis Indonesia yang kepulauan, ini kita diuntungkan, Bro, dibandingkan misalnya Singapura atau yang mainland begitu, Bro? Sangat. Sangat diuntungkan karena berpulau-pulau kalau kita bicara Indonesia yang besar dan mengatakan secara nasional. Tetapi kalau kita konteksnya juga melihat Singapur sebagai satu pulau dan itu pulaunya Bali, ya kurang lebih mirip dong Bali dan Singapur. Terima kasih.